Intro Lagi-lagi emas tergelincir hingga kurang lebih 15.74 dan bahkan tadi pagi kita sudah melihat aral terrendah sempat tercipta di aral 15.69 namun kemudian rebound hingga 15.89 apakah ini pertanda bahwa rebound hanya bersifat sementara lalu kemudian akan tergelincir kembali let's see 1.400 mungkin atau mungkin hanya berkisaran di 14.50 seperti beberapa pekan sebelumnya lalu apa yang membuat emas terganggu untuk rally yang sebelumnya sudah sangat mantap hingga 16.40 well of course kembalinya kepanikan ataupun kekhawatiran terhadap wabah virus corona membuat market cenderung memiliki atau memegang uang cash dan itu yang menjadikan emas menjadi aset liquidity untuk menutupi kerugian ataupun margin call yang terjadi di bursa saham Amerika well at least Anda masih bisa lihat juga dampaknya terhadap Asia sebelum saya lanjutkan sudahkah Anda mengecek bulletin kuartal kedua yang sudah tim riset kami persiapkan oke jika belum Anda bisa mengaksesnya dari aplikasi mobile kami agrona features news yang Anda bisa download secara gratis baik itu dari app store ataupun play store dan apa yang membuat spesial di dalamnya kami sudah sungguhkan dan sudah persiapkan beberapa outlook yang mungkin saja bisa menjadi pertimbangan Anda termasuk salah satunya goal dimana area yang sempat disebutkan di dalamnya itu sudah berada di area yang terjadi terkini 1577 itu adalah area support untuk kategori medium term dan kemungkinan potensi itu yang akan kita manfaatkan tapi ingat tapi ingat untuk melakukan strategi ini Anda baiknya berkonsultasi terlebih dulu dengan broker Anda ataupun konsultan keuangan Anda yang mana Anda harus tahu cara atau bagaimana trick untuk memanfaatkan situasi atau momentum ini dan tentunya technical view kali ini saya juga sudah mempersiapkan outlook harian untuk kali ini target yang kemungkinan akan lebih ideal atau lebih cocok bahkan mungkin saja kenaikan hanya relatif tertahan kurang lebih di area-area resistensi psikologis area berapa itu? simak technical view untuk kali ini 1 April 2020 Irfan untuk Agrodana technical view gold 1 April 2020 per jam 12 lewat 37 menit waktu di sebagian barat area high 15.87.90 dan area low di 15.69.40 sementara running price kini kembali sedikit terkoreksi di 15.85.30 oke teman-teman kemarin ternyata terjadi penurunan yang sangat dalam kurang lebih hingga menyentuh area 15.74.10 which is good menurut saya ini area yang sangat kita nantikan kalau Anda lihat dan simak dalam bulletin kuartal kedua untuk edisi April sampai bulan Juni sempat ditulis di sana recommended area by medium term adalah di area 15.77 ataupun 15.86 artinya ini area memasuki area yang kita nantikan selama 2 atau 1 pekan terakhir well koreksi tentunya ini adalah kesempatan untuk Anda melakukan area buy atau mencari area buy kurang lebih untuk strategi medium term tapi tentunya Anda harus didampingi ataupun Anda harus konsultasi terlebih dahulu dengan broker ataupun penasihat keuangan Anda di mana strategi yang akan sangat baik akan cenderung bisa digunakan untuk kategori medium term well of course tentunya dengan menyesuaikan dengan keadaan equity dari ekuitas Anda sendiri oke lalu kemudian bagaimana selanjutnya sebetulnya kalau kita lihat penurunan ini sebetulnya sempat terjadi rebound terlebih dulu sampai 16.11.80 kurang lebih saat pertama kali dia menyentuh area 15.94.30 lalu kemudian di kemudian candle atau di candle kemudian sempat juga mencapai 15 atau 16.12.90 dan akhirnya tergelincir dan kita lihat ini menembus area support dari area flag kita ya atau rectangle kita apakah ini terjadi penurunan lebih lanjut atau tidak well seperti yang Anda lihat lagi-lagi area fibonacci retracement membantu kita untuk memperkirakan area penurunan selanjutnya ataupun level-level area yang cukup bisa menjadi patokan disini Anda lihat 38.2% dari fibonacci retracement yang kita gunakan selama satu bukuan terakhir berada di area 15.69.80 dan persis berada di area low yang sempat tercipta pagi tadi 15.69.40 dan secara kebetulan juga ini adalah area yang mana di dalam historical price di tanggal 28 Februari yang lalu berada di kisaran 15.62 ataupun 15.64 jadi sebetulnya ini adalah area-areal support psikologis yang juga relatif efektif untuk menahan laju penurunan so ini adalah wave pertamanya untuk kemungkinan potensi buy on deep lalu kemudian harap perhatikan karena kemungkinan potensi kenaikan pun masih relatif terbatas disini saya melihat potensi historical price yang sempat terjadi kurang lebih di tanggal 2 Maret yang lalu yaitu area 15.83.60 ataupun 15.86.10 jadi area tertinggi sekarang yang tercipta 15.87.90 belum selesai PR-nya karena dia harus menembus area ini dan in case kalau ini berhasil ditembus maka kemungkinan potensi maksimum untuk rebound hari ini akan berada di kisaran 15.96.90 so bagaimana dengan kondisi medium termnya of course Anda tinggal melihat dari suggest yang sempat kita share dalam bulletin kuartal kedua kami agro dan features news bisa Anda dapatkan dari online aplikasi yaitu aplikasi mobile agro dan features news so lalu kemudian potensi selanjutnya kalaupun misalkan ternyata rebound sudah terlanjur terjadi sampai 15.96 harap berhati-hati karena kemungkinan potensi second wave untuk tekanan bisa saja terjadi dan kita masih belum bisa mendapatkan area 1.600 untuk beberapa waktu ke depan at least sampai nanti malam terutama kita menantikan data ADP employment chain yang diperkirakan akan sangat berada di angka minus karena sebelumnya data yang kita dapatkan dari pekan lalu jobless claim ternyata menembus angka 3 juta sehingga kemungkinan potensi ADP employment chain untuk malam ini juga kemungkinan berpotensi akan mengalami penurunan yang sangat-sangat dalam kurang lebih hingga area ekspektasi di angka minus 154k atau 154.000 so ini juga akan menjadi penentu untuk data November hari Jumat sebelum nanti kita membuat skenario plan untuk trading di hari Jumat juga di malam hari adalah ISM Manufacturing PMI yang juga ternyata diprediksikan akan mengalami pelemahan di angka 45.0 setelah sebelumnya berada di angka 50.1 so kali ini sebenarnya strategi yang sangat baik adalah melakukan buy di pagi hari tadi yaitu di area 15.75 ataupun 15.77 persis seperti apa yang sempat disampaikan dalam buletin kuartal kedua kami dan target pertama untuk intraday adalah 15.83.50 dan target kedua adalah 15.89.00 sementara stop loss kita setting di angka 15.68.00 untuk mengantisipasi kemungkinan adanya second wave untuk menguji area support efektif kita well saya juga sudah mempersiapkan planning cadangan jika ternyata dia tergelincir kembali maka harap perhatikan 50% sebagai second wave kita yaitu untuk potensial buy on deep di second wave untuk kategori medium term tentunya di area 50% 15.47 ataupun 15.48 dan areal resistance yang harus diperhatikan adalah 15.92 ataupun areal 15.96 selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan nikiti dan strategi trading Anda irpan untuk agro-agro selamat menikmati